Hai cofrens, kali ini kita akan membahas soal perbandingan, di mana pada soal ini kita diminta untuk menentukan penyataan yang benar berdasarkan keterangan gambar yang ada pada soal. Jadi pada soal terdapat dua orang anak, yaitu Bima yang akan saya misalkan sebagai B, dan Sahwan yang akan saya misalkan sebagai Z. Maka dari gambar kita ketahui bahwa nilai kecepatan Bima atau VB adalah 8 meter per second, dan kecepatan Sahwan atau VZ adalah 10 meter per second. Kemudian jarak yang harus ditempuh Bima atau SB itu adalah 1,2 kilometer, di mana 1 kilometer adalah 1000 meter, jadi nilai SB sama dengan 1,2 dikali 1000, yaitu sama dengan 1200 meter. Sedangkan untuk jarak yang ditempuh Sahwan atau SZ itu adalah 1200 meter ditambah 200 meter, jadi sama dengan 1400 meter. Maka di sini untuk mencari siapakah yang lebih dahulu sampai di sekolah, akan kita cari waktu yang diperlukan Bima dan waktu yang diperlukan Sahwan, yang bisa kita peroleh dengan persamaan, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jadi untuk waktu Bima akan sama dengan jarak yang ditempuh Bima dibagi kecepatan Bima, yaitu sama dengan 1200 dibagi 8, jadi sama dengan 150 second. Maka dengan cara yang sama, waktu yang diperlukan oleh Sahwan akan sama dengan jarak yang ditempuh Sahwan dibagi kecepatan Sahwan, yaitu sama dengan 1400 dibagi 10, jadi sama dengan 140 second. Maka dari hasil kedua waktu tadi, bisa kita simpulkan bahwa anak yang memiliki nilai waktu yang lebih kecil, artinya ia akan tiba di sekolah lebih cepat. Jadi di sini, karena waktu Sahwan lebih kecil dari waktu Bima, yaitu 140 second, lebih kecil dari 150 second, maka bisa kita simpulkan Sahwan akan lebih dahulu sampai di sekolah. Dan di sini, selisih jarak Bima tiba di sekolah, bisa kita cari menggunakan persamaan waktu Bima dikurangi waktu Sahwan dikali kecepatan Bima, yaitu sama dengan 150 dikurangi 140 dikali 8, yaitu sama dengan 10 dikali 8 atau sama dengan 80 meter. Maka kita peroleh pernyataan yang paling tepat berdasarkan gambar soalnya, itu adalah Sahwan lebih dahulu sampai di sekolah dan Bima berada 80 meter di belakangnya, yaitu pilihan yang C. Demikian jawabannya. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Sampai jumpa pada soal berikutnya.